assalamualaikum sobat waton rekam channel oke oke langsung saja yuk mari kita simak video perbaiki elemen magicom ya yang di bagian atas ini elemen penghangatnya biasanya kerusakan ini nasi cepat basi nah simak terus videonya jangan di skip skip lanjut tonton videonya sampai selesai Oke langsung saja Mari kita caranya membongkar elemen yang ada bagian atas ya begini caranya sobat ini mereknya Miyako ya ya lumayan mudah kalau Miyako ini nih kerusakannya elemennya kelihatannya putus Mari kita cek saja apakah putusnya di elemen penghangatnya itu atau cuma di bagian bawahnya Oke untuk sobat yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan dan bunyikan loncengnya juga dan untuk sahabatku semua yang selalu pantau waton rekam channel saya doakan selalu sehat mudah rezeki atau lancar rezekinya dan panjang umurnya amin dan dukung terus channel ini ya ya guys Oke ini sudah saya bongkar-bongkar ya ini agak sedikit susah harap bagian ini Hai kerusakan elemen atas ini sering dialami oleh Magicom ya biasanya emang nasinya basi atau nasinya cepat berair itu ya teman-teman simak terus ya videonya jangan di sekip-sekip biar kita paham dalam memperbaiki Magicom sendiri pasti bisa nah ini dia di dalamnya Magicom elemen Magicom penghangat Magicom atas nah elemennya itu membulat ya nah disambungan ini ada yang putus salah satu kabelnya kabel biru ini putus ya kita sobat kita ini cukup menyambungnya saja nggak perlu ganti elemen penghangatnya menyambungnya cukup mudah ya sudah saya pernah buatkan videonya dulu teman-teman bisa melihatnya cara menyambung elemen Magicom yang benar ya cek di beranda Waton rekam ini ya tentang tutorial perbaikan elektronik pasti nanti ada cara menyambung kabel pada Magicom yang benar nah kalian bisa melihat dari sana atau dari sini juga bisa ya ini untuk membuktikan bahwa kabel atau elemennya yang putus kita cek dulu dengan multitester ya teman-teman posisi-posisi 1 kilo Ohm nah itu elemennya berarti masih terhubung elemennya belum putus jadi hanya kabelnya itu saja ya teman-teman yang perlu kita sambung menyambungnya dengan ini langsung ya tapi kasih kita kasih pengaman pakai selongsong atau solatip yang amannya itu selongsong ya teman oke sobat-sobat semua ini sudah saya ongoti ya kabelnya udah saya tinggal menyambungnya saja di pasaran juga banyak selongsong ini seperti ini ya biasa buat menyambungan kabel di magicom ataupun di setrika itu sama agar tidak meleleh itu ya teman kalau pakai isolasi nanti takunya gampang leleh lepas kalo ini lebih aman Nah penyambungannya seperti ini Nanti setelah disambung kita selongsongnya itu kita masukkan ya Untuk sebagai pengganti isolasi Nah itu kan lebih aman Kalau tegangan tinggi itu lebih aman ya pakai selongsong itu Oke setelah itu mari kita tutup langsung teman-teman semua Ya sedikit pengalaman perbaikan Magicom Semoga ya bermanfaat ya bagi kita semua Oh iya untuk kalau video ini bermanfaat Jangan lupa share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain Biar pada tahu Ilmu itu disebarkan Jangan di Nanya buat kita sendiri ya Karena Ilmu itu penting dan Tentunya kita mendapatkan Amal Kalau kita menyebarkan ilmu bermanfaat Oke sobat Tunggu video selanjutnya dari Waton rekam channel ya Pantau terus channel ini Terima kasih atas segala dukungannya Setelah kita tutup Nah bautnya jangan lupa kita kembalikan lagi Ya sedikit pengalaman ya Perbaikan Magicom Semoga bermanfaat Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala dukungan